Selamat berjumpa bersama Mr. Teknik alias Bang Pedro. Kali ini saya akan membahas tentang blok merek Kitako untuk Ninja 150. Ayo kita ukur. Ini sebetulnya blok pribadi saya, jadi saya tidak pinjem atau apa. Mari kita lihat untuk exhaust-nya. 31. Yang saya penasaran di sini adalah, katanya blok ini lebih hebat dari blok PDK Gold. Dan kemarin saya coba, ya lumayan, 11-12. Dan untuk lubang exhaust bagian bawahnya, yaitu sekitar 54. Untuk atasnya kan tadi 31. Sama, sama banget dengan PDK Gold. Dan asal kalian tahu, saya kemarin, sebelumnya saya menggunakan Kitako Gold. Saya bandingkan dengan PDK Gold. Dengan, karena berhubung Kitako, nggak ngulain head. Head-nya saya pakai PDK juga, sama. Saya rasa saya coba jujur ya. Kitako Gold dengan PDK Gold. Lebih enak, Kitako Gold untuk yang tipe PDK X6. Kalau untuk dengan PDK BW, hampir sama lah 11-12 dengan Kitako Gold. Ini contoh. Jadi, PDK itu ngeluarin serinya itu banyak. Ada yang KMI, ada yang X6, ada yang BW. Yang paling bagus itu BW. BW itu sama dengan Kitako ini. Jadi, ini standar, lumayan. Jadi, kita di sini, Mr. Teknik bisa ngambil kesimpulan bahwa Kitako Gold. Sama enaknya, malah agak enak dikit lah. Untuk bahan, di sini bukan elektroposion silinder seperti pada... Ini, pada standarnya PDK Gold sama KMI. Jadi, bahannya... Jadi, buringnya buring biasa. Bahan boringnya itu bahan boring biasa. Tapi, lebih kuat. Lebih kuat. Saya pernah buktikan. Pada blog saya yang satu lagi ini. Ini... Karena rata-rata buatan Taiwan. Ini kode Kitako Gold itu... 1878. Ini yang standar KMI. Buatan bukan standar KMI juga sih. Sebetulnya buatan Jepang. 8055 ini standar. Tapi, udah saya korek ini. Ini untuk yang ini. Ini mereknya Kawahara. Tapi, mereknya saya hilang. Kawahara ini kemarin pernah saya coba. Ini yang 200cc. Macet. Ini macet. Ini macet. Pistonnya hancur. Ini saya ambil. Ini macet. Saya... Nah. Pistonnya hancur ini. Ya baret-baret dalam. Ya, nggak terlalu dalam juga baret. Tapi, bloknya. Bahannya ini hampir sama. Hampir sama. Antara... Kitako. Dengan Kawahara. Sama. Karena sama-sama dibuat di Taiwan. Ini bahannya kuat. Kuat beneran. Meskipun bukan elektroposition siliner. Kuat. Ini saya buktikan. Ini... Yang Kawahara kemarin saya jebol. Udah dikorek. 200cc dikorek lagi. Bukan jebol macet. Karena saya setting karburator kurang pas. Ini disini. Lineernya. Cuma hitam-hitam doang. Nggak ada kegores-gores dalam. Cuma hitam doang. Ini di hamplas. Atau dihalusin dikit. Namanya dipoles. Tukang bubut udah bagus lagi. Jadi kesimpulannya. Untuk kalian yang senang korek ninja. Kecepatan. Kita kok. Abang rekomendasikan. Abang rekomendasikan. Sekian ulasan dari Mr. Teknik. Alias Bang Pedro. Untuk Kitako Gold. Tinggi 31. Untuk bawahnya. Tadi diukur 54. Sementara lubang transfer semuanya. Sama. Hampir sama dengan PDK Gold. Semua juga sama. Ini cuman ada beda dikit. Jadi lebih halus ini. Di lubang transfernya. Lebih halus banget. Lebih halus. Lumayan. Jadi lebih halus. Jadi ini saya kemarin beli di ADT Racing. Sekitar 2.400.000 ya. Oke. Itu ulasan dari saya. Oh untuk top speed. Top speed. Kemarin saya. Dengan semua komponen. Ada korekan kemarin. Hampir 180. 1880 on speed. Masih banyak sih. Sebenarnya ingin masih lari. Di jarak 1 kilo. Tapi ada beberapa komponen yang diganti. Tapi intinya. Kita kogol dengan PDK Gold. Yang kode BW. Sama enaknya. Tapi dengan PDK Gold. Kode X6. Enak ini. Oke. Sekian dari Mr. Teknik. Selamat. Siang. Selamat pagi. Selamat malam.